Biasanya dicuci dulu gak sih bu? Enggak, saya rendem aja, pakai air bunga Rendem pakai air bunga, itu baru lahir Yang masih? Iya Boleh saya minta gloves? Itu airnya apa? Air rebusan kemenyan Rebusan kemenyan Iya Diminum? Iya Dan dimakan? Iya Apakah saya boleh gak? Kamu mengundang makhluk yang saya gambar kesini Dan melakukan ritual disini Bisa kok? Bisa Coba Aman, Roy Aman, harusnya Itu air kemenyan lo Itu air kemenyan lo Yang makan tuh bukan kamu Kayak nenek-nenek ini loh Cara memanggil nenek datang bagaimana? Itu biasanya ada perempuan yang sedang menidurkan bayi Menembangkan lagu untuk tidur bayi Coba Itu karena banyak bayi-bayi yang kebuang Jadi Kau tembangin? Ibunya, ya Kemudian itu bunga yang tujuh rupa itu diapain? Biasanya untuk mandi Biasanya untuk mandi Saya pengen ibu Sri mengundang nenek ini untuk datang nih Agar kita bisa tahu sebenarnya motifnya apa sih Selalu memakan bayi Nenek-nenek ini masih belum Kayak nenek-nenek Jawa Nenek-nenek yang tradisional banget Yang panjang rambutnya Tapi pakai kebaya Pakai itu Apanya kebayaan cim ya namanya Iya Bener-bener itu Tapi rambutnya Gitu Apa betul? Iya Cara kamu panggil sekarang untuk masuk ke dalam diri kamu Ibu Sri Dia tidak mau datang Kenapa? Dia tidak suka keramaian Padahal nenek ini sudah saya gambarkan ya Saya khawatir Bu Sri Kalau mau kita belajar ya Maksudnya Bu Sri kan makin lama makin berusia Jadi lebih baik Alangkah lebih baiknya dekatnya sama yang di atas aja Secara spiritual Berdoa yang pada yang di atas Kalau misalnya sekarang masih ngelakuin gini-ginian Itu ini loh Apa? Gak berasa ntar kamu tiba-tiba sudah harus pergi jauh Ini kamu masih bawa beban Saya ngeliat ada ratusan bayi yang sudah hilang Secara tiba-tiba dari tubuh seseorang wanita Dengan ajian-ajian pamungkasnya Ibu Sri Dan saya mendengar ada satu mantra-mantra khusus yang dilakukan Ibu Sri dalam hati Betul? Ya Boleh saya dengar mantra-mantranya seperti apakah? Itu untuk leluhur Jadi tidak boleh itu Tidak boleh apa? Orang lain tahu Kan hanya kita-kita Kalau misalnya Ibu Sri datang kemari untuk solusi Saya harus tahu semua sampai detail Tapi kalau Ibu Sri datang ke sini hanya untuk sharing cerita Maka saya tidak bisa berbuat apa-apa juga Saya akan merutin sesuai dengan apapun yang kamu mau Tapi bagi saya Saya itu sih menyarankan agar Ibu Sri Supaya stop hal-hal kayak gini Nanti kalau ada misalnya pasien baru atau apa Ditolak-itolakin Dan kemudian Ibu Sri Saya mau apapun yang kamu bisa lakukan Yang berhubungan dengan bayi atau anti asuhan Tolong support mereka Seperti itu Gitu Roy Perutku sakit banget Oh iya Lihat itu ya Kemual? Enggak Kayak ada yang jalan di dalam perut Itu kenapa? Apa rasa ya? Aku rasanya kayak ingat-ingat Nyeri gitu? Enggak-enggak Dulu kan emang aku pernah keguguran kan Tapi bayinya hilang Dalam berapa minggu Terus aku merasa kayak Ada kluk-kluk-kluk Apa ya jalan-jalan gitu Sakit banget Kamu kan mungkin Harus fokus juga Takutnya terbawa sosana disini Jadinya malah Malah keikut Kalau gak kuat bilang Oh iya bilang Kalau gak kuat bilang Nanti kita akan Istirahat sebentar Ibu Sri Saya masih penasaran dengan nenek ini loh Sosok yang ibu lihat cantik sosoknya Iya Ada disini gak? Ibu rasain gitu gak? Gak ada Waktu ibu makan tadi Itu kira-kira Yang makan ibu rasa Ibu yang makan Atau orang lain Makhluk lain yang makan Saya biasa aja Memang Ada yang Nolong saya Yang bantu saya Kalau saya melakukan Ya gitu Intinya Busel itu adalah Menjalankan Satu praktik gaib B****ngkan Jabang bayi Secara Tidak bisa diprediksi Seperti apa Maksudnya itu Yang paling simpel Kayak gitu Jadi berdasarkan Temen-temennya dia Yang gak keliatan Gitu Gitu Yang bisa saya tangkap Betul Ya itu dia Jadi gak kayak Teknik Apa itu namanya Kuret Medis gitu Iya Di kuret Di apa Di ini Di itu Tapi dia kayak Pakai jumpi-jampi Entah apapun Yang dilakukan Pakai mantra Kemudian bayinya Keluar Aduh Secara gaib Gitu Non medis Gitu Saya Melihat Ari-ari itu Jadi maksudnya Ini Itu Ari-ari yang Bayi itu dalam perut Itu kan ngasih makan Dari ibunya Ke janin ke bayi Itu selama sekian bulan Sembilan bulan Itu yang nganterin makanan Buat bayi-bayi Itu hidup Dan sekarang Itu Ibu itu sering makan Dan aku masih ingat gitu Waktu Anak Dan mereka baru lahir Kubur Ari-ari mereka Itu Itu Bapak orang tuanya itu Ngejaganya itu Bener-bener Jaga Dijaga banget Itu penting banget Tapi dimakan Segampang itu Iya Kak Roy Iya Saya boleh tanya gak Boleh Bu Sri Ketika Bayi-bayi itu Hilang Pernah gak Terjadi sesuatu Dengan ibunya Ada ibunya yang sakit Atau Mangerang-angerang kesakitan Atau mereka Sehat-sehat aja Sehat-sehat aja Sehat-sehat aja ya Gak Memakan korban ibunya Belum pernah Belum pernah Hukuman sosial juga Semua orang Tiba-tiba Mengetahui Kemudian Dibenci oleh Masyarakat Itu yang saya Takutkan kepada Ibu Sri Hukum Hukum sosial Hukum sosial Maksud saya Kedua Saya ngerasa Disini Ibu Sri Terlalu banyak Makan Gituan Saya kok Takut banget ya Dalam diri kamu ya Pas dikubur Gak menyatu Dengan bumi Ibu Sri itu Kekuatannya Magis Tapi kayak Jadi tanahnya Kayak becek Pas lagi gali Ambles Ada keluar airnya Gitu Itu yang saya Rasakan Coba pertimbangkan Baik-baik deh